Intro Kembali bertemu dengan Bu An Kali ini Bu An akan membahas soal matematika Ayo kita berlatih 2.4 Ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak Tentukan benar atau salah pernyataan berikut ini Disini ada soal A sampai dengan soal F Sebelum membahas soal nomor 1 lebih lanjut anak-anak Ini ibu jelaskan sedikit tentang himpunan bagian atau subset Himpunan A merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B Jika setiap atau semua anggota himpunan A juga menjadi anggota himpunan B Selanjutnya A adalah himpunan bagian dari B A subset dari B Dilambangkan dengan A Seperti tanda seperti ini subset B Selanjutnya Ibu jelaskan B superset dari A Jika dan hanya jika Setiap anggota himpunan A Merupakan anggota himpunan B Dan dilambangkan dengan B superset A Selanjutnya Akan tetapi jika ada Satu atau lebih anggota himpunan A Tidak menjadi anggota himpunan B Maka himpunan A bukan bagian dari B A bukan himpunan bagian dari B Dilambangkan dengan A bukan subset dari B Seperti ini lambangnya anak-anak Selanjutnya Himpunan kosong dilambangkan dengan B PHI atau seperti ini Dua kurung kurawal tetapi di tengahnya kosong Di dalamnya kosong Merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan Baik ibu bahas soal nomor satu anak-anak Dimulai dari soal nomor satu A Disini himpunan yang beranggutakan Satu, dua, tiga Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan Negatif satu, nol, satu, dua, tiga Ini jawabannya benar Karena himpunan yang ada di sebelah kiri ini Satu ini anggotanya masuk ke dalam Anggota himpunan yang sebelah kanan supersetnya Dua juga himpunan bagian dari Himpunan supersetnya Tiga juga Berarti pernyataan himpunan yang beranggutakan Satu, dua, tiga Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan Negatif satu, nol, satu, dua, dan tiga Pernyataan ini benar Selanjutnya yang kedua Soal satu B Himpunan yang beranggutakan Negatif satu dan satu Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan Nol, satu, dua, dan tiga Mari kita amati pernyataan ini Disini negatif satu tidak menjadi Anggota himpunan supersetnya disini anak-anak Sedangkan satu menjadi Anggota himpunan bagiannya disini Jadi himpunan satu Anggota satu ini Negatif satu ini tidak menjadi Anggota himpunan supersetnya yang sebelah kanan Berarti pernyataan ini salah Lanjut Soal nomor satu C Himpunan kosong Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan A, B, C, D Pernyataan ini benar Karena himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan Lanjut soal D A adalah himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan A dan B Pernyataan ini salah Ini salah anak-anak Disini Kenapa salah? Karena A ini tidak dalam bentuk himpunan Bisa menjadi benar apabila ini berupa himpunan seperti ini Kalau berupa himpunan seperti ini Ini menjadi himpunan yang beranggutakan A Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan A dan B Pernyataan ini menjadi benar apabila Ibu ganti seperti ini Selanjutnya 1 himpunan yang beranggutakan 1, 2, dan 3 Merupakan himpunan bagian dari himpunan yang beranggutakan 1, 2, dan 3 1 menjadi himpunan bagian supersetnya 2 juga menjadi anggota supersetnya 3 juga menjadi anggota supersetnya Jadi Pernyataan ini adalah benar Selanjutnya Soal F Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan kosong Pernyataan ini benar Karena Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan Nomor 2 anak-anak Diberikan himpunan-himpunan P adalah himpunan yang beranggutakan semua X demikian Sehingga X bilangan asli X lebih dari 0 kurang dari 10 Ki adalah himpunan yang beranggutakan semua X demikian Sehingga X bilangan asli X lebih dari 0 dan X kurang dari 6 Dan R adalah himpunan yang beranggutakan semua X demikian Sehingga X bilangan prima X lebih dari 0 dan X kurang dari 6 Periksalah apakah Di sini ada soal A sampai dengan soal F Baik ibu bahas soal nomor 2 anak-anak P adalah bilangan asli yang lebih dari 0 kurang dari 10 Berarti anggota himpunan P adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Selanjutnya Ki Himpunan yang beranggutakan bilangan asli Lebih dari 0 kurang dari 6 Berarti anggotanya 1, 2, 3, 4, 5 Dan R adalah Himpunan bilangan prima anak-anak Lebih dari 0 kurang dari 6 2, 3, 5 anggotanya Selanjutnya kita periksa Apakah P ini himpunan bagian dari Ki Kita daftar anggotanya anak-anak di sini P-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ini selanjutnya anggota A Ki-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Di sini 1, 2, 3, 4, 5 Di sini Anggota P ini 1, 2, 3, 4, 5 Menjadi anggota Ki Tetapi untuk 6, 7, 8, 9 Tidak menjadi anggota Ki Karena ada lebih dari 1 atau lebih dari 1 Anggota P yang tidak menjadi anggota himpunan Ki Maka tidak dapat dikatakan bahwa P adalah himpunan bagian dari Ki Ini bukan Bukan himpunan bagian dari Ki Berarti jawabannya adalah bukan Lanjut soal yang B anak-anak Ki himpunan bagian dari P Selanjutnya kita periksa anak-anak Ki-nya beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5 Selanjutnya kita tulis untuk anggota P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kita amati anak-anak Anggota himpunan Ki 1, 2, 3, 4, 5 Semuanya menjadi anggota himpunan P Berarti ini sudah tepat apabila dikatakan Ki himpunan bagian daripada P Jawabannya ya Lanjut soal C anak-anak Ki himpunan bagian dari R Ki himpunan bagian dari R Selanjutnya kita periksa anak-anak Ki-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 Ini R-nya anggotanya adalah 2, 3, 5 Baik kita amati disini 1, 2, 3, 5 menjadi anggota R Anggota Ki yang juga menjadi anggota R Tetapi ada anggota himpunan Ki Yaitu 1 dan 4 Yang tidak menjadi anggota himpunan R Berarti ini bukan himpunan bagian Berarti ini bukan anak-anak Karena ada 2 anggota yang tidak menjadi anggota himpunan R Lanjut soal D anak-anak R Himpunan bagian dari himpunan Ki Mari kita periksa anak-anak R-nya anggotanya adalah 2, 3, 5 Selanjutnya untuk Ki-nya 1, 2, 3, 4, 5 Disini kalau kita amati Semua anggota R ini 2, 3, 5 Menjadi disini anggota himpunan Ki Jadi sudah tepat dikatakan bahwa R adalah himpunan bagian dari Ki Jawabannya Ya Lanjut untuk soal E anak-anak R Disini Himpunan bagian dari B Ini ibu tuliskan lebih dulu anak-anak Disini Anggota R-nya adalah 2, 3, 5 2, 3, 5 Disini Untuk V-nya Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 Disini Kalau kita amati Semua anggota dari R ini 2, 3, 5 Ini menjadi anggota P Yaitu disini 2, 3, 5 Sehingga Sudah tepat dikatakan Apabila R adalah himpunan bagian dari Ki Jawabannya Ya Lanjut untuk soal F anak-anak Disini Soal F P Himpunan bagian dari R Mari kita Daftar dulu P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Disini Untuk R-nya Anggotanya adalah 2, 3, 5 Ini Selanjutnya 1 Yang menjadi Anggota R Disini Hanya 2, 3, 5 Anggota P Yang menjadi anggota R Hanya 2, 3, 5 Sedangkan untuk 1, 4, 6, 7, 8, dan 9 Bukan Anggota R Sehingga Tidak dapat dikatakan Bahwa P adalah himpunan Bagian R Karena ada anggotanya Yang tidak masuk Anggota R Bukan Ibu sudah selesai Membahas sampai Soal nomor 2 Anak-anak Terima kasih Sudah menonton Semoga ini Bermanfaat Membantu Anak-anak Belajar Selamat menikmati